Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Zahir Bukhari, harangan Imam Bukhari. Hari ini kita sampai pada kitab kelima, yaitu kitab mandi babnya bab ke-1, yaitu tentang babul wudu'i qoblal hudli, wudu' sebelum mandi, kita cakap ke-1. Nah, salah satu hal yang disunahkan dilakukan sebelum mandi, khususnya itu mandi gilum atau mandi wajib, adalah wudu' dulu baru mandi gilum. Nah, itu singkatnya seperti itu. Lalu bagaimana wudunya? Tentu secara umum kita sudah tahu wudu' itu seperti apa. Dan secara umum kita juga sudah tahu bagaimana caranya ini mandi. Nah, tetapi bagi anda yang kepengen tahu secara spesifik secara mandi Rasulullah SAW, maka kita membaca kitab Zahir Bukhari. Tentu tidak akan sempurna, kita tidak disertai dengan membaca karakter. Maksudnya, kalau kita hanya membaca hadis-hadisan keluarga, terkadang ada salah sempurna, salah penjelasan, dan lain-lain. Nah, untuk menjaga kesalahan tersebut, anda bisa membacanya melalui kitabat kubhari, karangan Ibnu Hajar al-Aqqalani. Nah, dalam wudu' sepuluh mandi ini, dalam wudu' sepuluh mandi ini, Imam Bukhari menuliskan hadis yang disini, dikati nomor 218. Al-Fatihah Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya, isteri Nabi SAW, Bahwa apabila Nabi SAW mandi karena binub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, kemudian berwudu seperti umum itu untuk mendirikan sholat, jadi menyempurnakan wudu. Kemudian memasukkan jemari beliau ke dalam air, lalu menyela pangkal rambut dengan jemari. Kemudian menggunyurkan air ke atas kepala beliau sebanyak tiga kali, disyukan dengan kedua telapak tangan beliau. Kemudian beliau menyeramkan air ke seluruh kulit beliau. Itu hadis yang pertama. Nah, dalam menjelaskan hadis ini, Imam Ibn Hajar itu menuliskan sebuah riwayat, Beliau menyelang-nyelai bagian kepala beliau sebelah kanan dengan jari hingga meresapkannya sampai ke akar rambut. Kemudian beliau melakukan hal serupa pada bagian kepala sebelah diri. Lalu Imam Bukhari menuliskan hadis kedua, yaitu hadis yang disini dikatakan nomor 249. Saya cakapkan hadisnya Muhammad bin Yusuf, hadisnya Sufyan, Alil Ahmad, Al-Kalim bin Adil Shanti, Al-Kurid, Al-Ibn Abbas, Al-Mai Munah, Yaudin Nabi s.a.w. Tawad du'a Rasulullah s.a.w. Selama du'ahu lissalati, ghoirak rizlaihi, pagho salah farjahu wa ma'afadahu minal azah, Summa a'afadu alayhi ma'a, summa na'a rizlaihi pagho salahuma, adilihutluhu minal jalata. Sisi Maimuna Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berwujud sebagaimana berwujud Untuk mendirikan sholat Selain Membasis kedua kaki Selain luas kedua kaki ya Beliau mencuci kemaluannya Dan perjalan tubuh yang terkena kotoran Kemudian menggunur air Kecubuh beliau Selanjutnya beliau menyingkirkan kedua kakinya Dari tempat mandi Baru setelah itu membasis kedua Inilah cara mandi Dari riwayat ya Dari riwayat-dari Aisyah Dari riwayat-dari Nah ketika menjelaskan ini Imam Ibn Hajar Alaihi Wasallam Itu menuliskan sebuah riwayat Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Manikinu Beliau memulai dengan mencuci kedua tangan Kemudian menuangkan air Dengan tangan-tangan ke tangan kiri Lalu mencuci kemaluannya Jadi kita cukup belas Jadi kalau yang mau tegur Tentu harus banyak-banyak Tapi kita cukuplah Paham bahwa Salah satu sinar yang Bisa dikerjakan Sebelum manis hidup Adalah berjudi Dan menyempurnakan Wujudnya Seperti itu mau Mudah-mudahan Termanfaat Yang lupa Layat-layat Al-Fatihun ini Rabbana ta'hubkan Inna Inna ta'antastani Al-Alim Watum alayna Inna ta'antastani Waqirrahim Subhanakallahumma Wa bihamdika As-hadi'ala Illa'i Anta As-hadi'ala Waqiru Wa'al-aqiru Wa'al-aqiru Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa'ar-aqiru Subhanakallahumma